Hai Ryukin, halo halo udah lama gak ketemu waktu itu terakhir kita ketemu pas Argantara sekarang balik lagi membawa Indigo waktu itu ramean ya datengnya sama anak yang motor ya iya bener kemana rame-rame sekarang sendirian kesepian gak ini? ya gimana ya namanya juga hidup kan ada fasenya dimana rame-rame dimana sendirian bener lagi ini ya udah menginjek dewasa kayak gini ya gimana nih Ryukin kesibukannya belakangan selain Indigo apalagi nih? hmm ada ya ada mau jalan project baru hmm laris manis selain kerja selain kerja kegiatannya Ryukin biasanya ngapain sih? ngerjain orang apa ya paling kayak aku lagi belajar kalo musik kan emang karena emang suka dari dulu ya jadi pengen mendalami lagi terus aku lagi belajar merawat tanaman merawat tanaman kenapa tiba-tiba merawat tanaman? ya karena kemarin sempet abis Indigo kan sempet break dulu kan terus kayak bosen gak udah gue jatuh terus ya adalah ngelakuin hal baru terus bikin tanaman aja ngerawat tanaman dirumah ah gitu berarti sekarang ini ya gardening gitu kali ya iyaa ini berarti balik lagi ke film ya ini project film keberapa sih Ryukin? kedua kedua dari beberapa project ini makin bikin ketagihan kamu acting terus gitu gak? iyaa addicted gitu ya? makin karena sebenernya awal mula aku masuk acting tuh karena awal pengen tau kan akhirnya kebetulan kan aku emang suka hal-hal baru nah pas tau sistem kerjanya apalagi setiap film setiap peran kan beda-beda tuh itu jadi kayak sekalian mempelajari hal-hal baru berarti konsepnya awalnya coba-coba lama-lama ketagihan gitu iyaa bener tuh bener ya? kaya MSG ya micin club micin gimana nih kemarin Argantara kan itu genre drama, romance, laga, terus sekarang ke horror switchingnya gimana tuh? ah gimana ya? ya pasti yang pastinya sih jauh banget bedanya ya yang tadinya harus kayak sosok keren gitu kan sosok keren anak motor kan? iya bener-bener sosok keren keliatan sosok imut gitu tapi harus angar imut-imut sangar ya? imut-imut sangar nah kalo kali ini harus apa ya ketakutan kan? jauh banget kan tuh geng motor yang dimana harus peduli bawah gitu kan? tiba-tiba main film horror yang ketemu setan ketakutan jadi ciut kan? itu pokoknya banyak banget perubahan dan dari cara penyampaiannya juga beda ada kejadian mistis ga selama syuting? yang ngeriukin rasain boleh kali ceritain? ada apa tuh? yaa jadi yang di depan mata aku langsung aja ya waktu itu sempet ada di satu lokali syuting ada satu temen dari cast yang emang dia apa ya di bilangnya emang sensitif dia sensitif terus jadi waktu itu mungkin karena keadaannya lagi kurang baik juga dia jadi gampang dideketin gitu sama yang itu terus akhirnya tiga kali dan ketiga kalinya tuh bener-bener cuma ada aku doang sama dia di ruangan itu di base game itu dan aku lagi main gitar agak jauh terus dia lagi duduk tiba-tiba dia bangkit terus aku panggil namanya kan? dia gak ada respon sama sekali terus sampai dia langsung jalan ke koridor biasanya tuh aku aku cuma perlu ngeliatin dia aja dia pasti langsung kayak bercanda-canda sama aku tapi itu gak sampai aku panggil-panggil di koridor di koridor masih gak ada respon akhirnya aku lari aku balikin badan dia lagi terus apa namanya aku liat ke matanya dan aku panggil lagi namanya tapi tatapannya belum dari kosong terus yaudah aku udah ngerti lah maksudnya ada apa nih ada sesuatu di dalam dirinya iya aku bawa ke ada ke tempat yang ada orang aku tuh dipin terus baru aku panggilin orang yang ngerti gitu aja sih deg-degan ya? eh gak sih kebetulan kebetulan gak? emang kamu orangnya gak penakut? iya puji tuannya sih enggak tapi jangan sampai di tampilin juga kalau dalam bentuk masih ngeragain orang itu berarti aman lah ya? iya kalau itu masih aman dan kebetulan kan emang kenal juga kan kenal deket juga semua orangnya kan jadi karena ngeliat temen lebih ke khawatir sama dianya aja lebih ke panik mau ngebantuinnya ya? iya bener oke nah tadi kan berarti Ryuken ini udah di drama romance laga udah di horror wishlistnya next mau ngambil project apa lagi nih? aku mau yang kalo bisa tuh ada yang full action aku suka banget action soalnya oh iya? dan di film ini enggak sebenernya dari film-film kemarin aku gak ada pake stuntman jadi semua adegan action aku lakuin sendiri gila keren banget boleh disini sekarang ciat-ciat gak ada yang jangan? saldo paling kecerdak duluan tapi kamu ada role model gak sih dalam ber-acting? kenapa? ada role model gak? role model? hmm sebenernya iya kalo role model dibilang role model sih mungkin lebih ke apa ya lebih ke aku belajar dari pengalaman orang aja sih hmm kayak kalo dari aktor-aktor tuh contohnya kayak Robert Downey jr terus Keanu Reeves terus siapa lagi yaudahlah itu lah aktor indonya? apa? aktor indonya? aktor indonya ee abang ali hehehe kalo aktor luar ada satu yang aku pengen eh yang aku suka Tom Cruise Tom Cruise sama kan? sama-sama ngomong pake stuntman hehehe berarti ee impiannya mau menjadi the next Tom Cruise di Indonesia gitu ya? bisa dibilang gitu udah siap berarti ya? terbang dari helikopter terus jatoh gitu? hmm kalo ngomong mungkin kalo ngomong disini bisa siap ya cuma gak tau nanti kalo di atas helikopternya hehehe berarti kamu gak takut ketinggian? gak takut? kebetulan kemarin aku sempet gak tau ya ini kan aku cuma cek-cek ee kayak lagi apa ya lagi ngobrol-ngobrol terus ngomongin soal phobia terus akhirnya cek di ee gejala-gejala phobia yang ada di google gitu yang yang ada di google sih ya google emang gak gak terlalu lengkap banget ya kamu gak tau yang yang aku baca itu udah semua apa belum tapi dari list itu semua gak ada yang masuk ke kategori aku maksudnya gak ada yang relate sama aku jadi kayak aku belum menemukan fobia tau phobia juga belum tau phobia apa-apa gak ada ketakutan di dunia ini? ya takut Tuhan ya bener juga takut Tuhan betul itu harus ya nah terus kamu wishlistnya kedepannya mau dipasangkan sama siapa nih? maksudnya kan kemarin udah sama Aliando dua kali nih kedepannya ada gak sih wishlist mau adu acting sama siapa lagi gitu? adu acting sama siapa? pasti ada dong apalagi calon Tom Cruise Indonesia ini maksudnya jadi lawan main gitu iya lawan main mungkin jadi lawan main misalkan pemerintama-pemerintama gitu iya siapa ya? aktris mungkin yaudah pacar aku aja deh Cassandra Lee iiii itu dia aku emang mancing kesana sih gak bercanda baik kabarnya baik kabarnya baik baik berarti kalo ada kesempatan mau ya ambil project gue mau banget mau banget apa? film? series? kalo bisa film film wow seru banget lucu banget loh kalian kayak kita ngerata tuh visually pleasing gitu ya cantik ganteng gitu thank you soalnya waktu terakhir kamu kesini Argentina kan endingnya ngomong masih mencari tambatan hati gitu ya halo boleh dicari disini sekali ya aduh terbuka-terbukanya untuk promos anjir gak gitu dong gak lah gue latihan gak gitu balik-balik udah dengan tambatan hati atau gimana nih gimana nih perasaannya jalan-jalan gara-gara ngobras nih oh mungkin gara-gara tahun lalu udah sempet ngomongin itu ya jadi kayak manifesting manifesting akhirnya balik lagi udah dapet berarti emang manifesting itu harus ya manifesting itu harus kan itu lebih kayak apa ya kalo menurut aku sih manifesting tuh lebih kayak doa sih kayak doa aja ya asal tujuannya baik oke berarti abis ini mau manifesting apa lagi nih mumpung disini siapa tau abis ini ke keturutan lagi kan manifestingnya apa ya iya udah jadi tobrus indonesianis nanti balik-balik udah ini ya film lagi ya iya amin deh kalo gitu kalian kan sama-sama aktor ya ryu ken sama kesih sama-sama aktor dan bahkan kesih ini istilahnya seniornya ryu ken di dunia acting kan iya jauh jauh kan dia dari masih cimit-cimit aku juga waktu masih jadi anggota girl group ya waktu masih kecil ada ini ga sih ngasih pesan-pesan atau petua-petua atau mungkin tips-tips atau sharing-sharing ke kamu ada aku sama dia sama kayak saling sharing aja kayak kadang kita kalo lagi ngomongin soal dunia acting kita latihan bareng gitu-gitu ada ga kata-kata satu yang kamu inget dari apa nasehat atau pesannya dia untuk di dunia entertain ini apa ya kita kebanyakan bercanda makanya aku lupa apa ya apa ya mungkin lebih ke kalo aku kan jujur emang aku kurangnya perfeksionis ya yang selalu dia ingetin ke aku tuh jangan mikirin soal perfeknya terus kayak lakuin aja semaksimal mungkin yang aku bisa lakuin dulu jadi ga usah mikirin harus jadinya terus misalkan dimintanya 10 terus tiba-tiba aku harus bener-bener persis 10 ga boleh lebih dikit ataupun kurang dikit itu sih yang harus aku hindarin nah itu dia sering banget ingetin aku tentang itu di rem ya di rem ada remnya sekarang oke thank you Ryuken udah ngobrol-ngobrol dan terakhir nih seperti biasa ngobras kita tutup dengan quote of the day boleh dong quote of the day dari Ryuken apa ya tadi kan quote dari Cassie ya sekarang quote dari Ryuken oh di apa yang sama aku ini double quote jadi iya kita dapet banyak insight dari Ryuken kali ini eh amin aja ya amin apa ya mungkin apa sih try to look problems try to look problems from a different perspective dan kalo bisa malah lebih bagus lagi sebanyak mungkin hmm itu dia quote of the day dari Ryuken terimakasih sukses terus kita tungguin film laganya full actionnya amin amin manifesting kita harus manifesting oh iya manifesting abis ini harus dilupain dulu kalo apa gua teknik teknik manifesting yang ada di google google gitu kan gitu kan oh gitu katanya sih gitu gatau juga berarti abis manifesting dilupain terkabul sendiri gitu ya tapi jujur aku gak aku lupain sih iya jangan dilupain deh makasih Ryuken sukses terus bye 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 Terima kasih.